Kita wali berita pertama, pemirsa jembatan penghubung di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terputus akibatnya akses jalur lintas Barat Sulawesi lumpuh total. Antrian panjang pun terjadi hingga puluhan kilometer. Akibat takuat menahan beban jalur penghubung di jalur lintas Barat Sulawesi, tepatnya di Dusun Sangiang, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, jembatan penghubung amblas sedalam 3 meter Sabtu siang kemarin. Akibat ambruknya jembatan, arus lalu lintas yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Mamuju, maupun sebaliknya lumpuh total selama 5 jam. Ratusan kendaraan tersebut terjebak macet hingga 3 kilometer karena tidak ada jalur alternatif. Agar akses kembali normal, petugas bina marga yang datang ke lokasi langsung memperbaiki dengan menimbun jembatan yang amblas menggunakan alat berat. Jembatan kecil, ini jalannya amblas. Jembatan yang sebelahnya, sementara dalam kerjaan. Ini tadi antri, kendaraan Pak? Antri tadi, baik dari arah Mamuju maupun dari arah Majene. Pergerakan sekitar lebih dari 3 kilo. Tapi sudah mulai dilalui Pak ya? Ya sudah mulai dilalui, kita payahkan. Meski sudah bisa dilalui kendaraan, namun petugas kepolisian memperlakukan sistem buka-tutup arus kendaraan. Warga yang melintas juga diminta untuk berhati-hati dan waspada. Dari Majene, Ali Muhtar, Ainews melaporkan.